Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Tony Rajul di Bungton CTV. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips membeli kamera DSLR bekas di tahun 2024. Let's check this out. Baiklah, buat kalian yang baru bergabung di konten ini, jadi ini adalah konten yang tepat buat kalian yang sedang berencana untuk mencari kamera ya, atau mau membeli kamera DSLR, mungkin kamera DSLR pertama kalian gitu. Ini adalah konten yang tepat untuk kamu, karena saya akan memberikan tipsnya ya untuk yang baru mau beli kamera DSLR bekas. Oke, jadi pertama, ini saya dapat dengan harga yang sangat-sangat murah, karena kalau kita cari di marketplace seperti di toko oran atau toko ijo, itu kamera ini berkisar di harga masih 2 jutaan, dan ini sudah lama, ini adalah kamera Canon EOS 550D ya, yang dirilis kalau nggak salah tahun 2010, jadi sekarang 2024, berarti usianya sudah 14 tahun. Dan kamera ini masih bandul dan masih banyak yang pakai ya, jadi fotografer wedding, fotografer event, fotografer produk itu masih banyak yang pakai kamera ini, karena memang kamera ini cukup bandul dan tahan lama. Dan terus, saya dapat di harga yang sangat-sangat murah, jadi kalau kalian cari di marketplace di toko oran atau toko ijo, itu biasanya untuk yang full set ya, jadi full set itu maksudnya bukan hanya bodi saja, tapi ada bodi, ada lensa, terus ada aksesoris lainnya, dapat tas juga mungkin, itu berkisar di antara harga 1,9 sampai 2,2 atau 2,3 juta, itu harganya segitu, itu second kondisinya. Dan ini saya dapat di harga Rp. 800.000 saja. Nah, itu nanti kalau kalian pengen tahu gimana caranya saya dapat harga Rp. 800.000, nanti saya akan cerita di akhir video. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu, kalau kalian mau beli kamera DSLR bekas, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama itu dari kondisi fisiknya. Jadi, yang perlu kita perhatikan, di sini yang perlu kita cek adalah, pertama kameranya harus bisa nyala dulu ya, tentu saja kalau nggak nyala ya nggak bisa digunakan. Jadi kamera harus berfungsi, harus masih bisa on, mesinnya masih nyala, dan pertama yang perlu diperhatikan itu, di layarnya, layar LCD-nya, itu jangan ada fig net. Fig net itu adalah bagian yang redup atau gelap di sudut-sudut layar. Bentuknya seperti lingkaran, di sudut-sudut atau tepi layar, dan semakin besar fig net-nya itu semakin gelap, dan akhirnya layarnya semakin ciut, yang masih bisa dilihat. Semakin minim fig net-nya itu semakin bagus, dan biasanya kalau penjual-penjual seller-seller di marketplace itu akan jadi pantokan juga tuh. kalau fig net-nya sedikit, harganya semakin mahal. Bahkan kalau tidak ada fig net-nya sama sekali, itu lebih mahal lagi. Dan ini kebetulan yang saya dapat, memang unit yang bagus, tidak ada fig net sama sekali. Jadi masih benar-benar, ini terawat banget nih sama penggunanya ya, sama yang punya dulu, benar-benar terawat. Terus yang kedua, selain LCD, yang perlu dikehatikan adalah tombol-tombol yang pastikan tombol-tombolnya masih berfungsi. Jadi kita pilih-pilih, semua fungsi tombolnya itu harus berfungsi ya, jangan sampai ada tombol yang tidak berfungsi, karena namanya kamera sudah 20, sudah 14 tahun, itu bisa aja sering dikehatan. Dan umumnya yang paling sering banget itu tombolnya rusak adalah tombol ini, tombol shutter. Yang tombol shutter-nya, jadi ketika kita mau foto, nah itu dia bisa nggak ngejepret, atau keras. Nah itu karena ini kan paling sering dipakai nih, apalagi fotografer wedding, atau fotografer event, acara sport, yaitu sering foto-foto. Nah itu karena sering dipencet, jadinya, cepat rusak. Nah jadi perlu diperhatikan juga. Pokoknya setiap tombol, yang ada di kamera itu, harus kalian coba dulu ketika membeli ya. Jadi perhatikan semuanya berfungsi, dan aman. Itu tips yang kedua. Nah tips yang ketiga, juga kalian harus diperhatikan di lensanya. Kalau kalian beli, dapet yang fullset ada lensanya juga, biasanya dapet lensa yang standar, ya lensa 1855mm. Seperti ini nampak. Perhatikan, di zoom in, zoom out-nya. Jadi putarannya ini, kalau yang masih bagus, itu lancar. Seperti ini, halus. Ya putarannya. Begitu juga dengan fokusnya. Itu diputar-putar itu masih halus. Nah kalau yang sudah jelek, itu biasanya dia agak ngadet nih, kalau misalnya kita putar, begitu. Jadi kayak agak macet begitu, agak keras. Ya jadi itu mesti diperhatikan juga. Jadi untuk lensa, kalian harus coba, kalau misalnya lancar, nah ini berarti bagus. Lalu jangan lupa, coba juga flash-nya ya. Jangan lupa dicoba flash-nya, karena kamera DSLR itu, tanpa flash, ya akan rugi banget, kalau kalian misalnya mau ambil gambar di malam hari. Terus dicoba, dia itu harus nyala. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Jadi harus dicoba, soboll flash-nya juga. Selain itu, kalian juga harus perhatikan fisik. Fisik dari kameranya sendiri, dari lensanya, apakah ada lecet-lecet, atau ada baret-baret, tapi harus diperhatikan juga. Nah jadi harus diperhatikan, kondisi fisiknya. Lalu karet-karet yang disini, seperti ini. Nah seperti yang saya punya ini, karetnya sudah melar ya. Jadi sudah nggak bisa dipasang lagi nih. harus digunting atau buli yang baru. Tapi sejauh tidak mempengaruhi fungsi sih tidak masalah ya. Jadi disini ada karet yang terlepas, karena biar sudah telar nih karetnya. Lalu perhatikan juga slot-slot ininya. Pastikan semua masih berfungsi slot memory, lalu baterai. Juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang rusak. Dan untuk kamera-kamera, seperti contohnya kamera 550D ini, kan dia sudah mendukung microphone eksternal ya. Disini ada lubang untuk microphone eksternal, dan itu harus dicoba. Jadi dicoba sambil dipasang ke microphone, apakah dia bisa merekam atau tidak. Nah untuk yang lensa tadi, itu biasanya kalau kamera bekas, lensanya itu biasanya trouble di autofocus lensa ya. Di autofocus lensanya itu biasanya banyak yang sudah tidak berfungsi nih, kalau kamera-kamera jadul. Karena termakan usia. Tapi sejauh kita masih bisa menggunakan fokus manual seperti ini, itu tidak jadi masalah. Yang penting tinggal keterampilan kita aja menggunakan penggunaan lensanya. Memang kalau untuk yang sering pakai auto, autofocus itu sangat membantu sekali ya untuk mengambil gambar, supaya fokus. Tapi kalau sudah rusak, ya kita harus matikan dan gunakan yang manualnya saja. ya itu tidak jadi masalah sih. Tergantung bagaimana kita menggunakan kamera ini. Jadi memang kamera itu kan bagus enggak hasilnya itu tergantung siapa yang pakai, bukan seberapa bagus kameranya juga gitu. Nah yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kelengkapan ya. Kalau di marketplace itu kan ada beberapa varian ya. Ada yang jual body only. Kalau body only itu, dia berarti tidak ada lensa, hanya jual body kitnya aja seperti ini nih. ya itu biasanya dikisaran kalau di marketplace, harga pasarannya sekitaran 1 jutaan. Nih bodynya doang. Terus, kalau dia full set, berarti dapat body, dapat lensa juga seperti ini, dan juga dapat kelengkapan lainnya. Seperti yang paling umum adalah charger. Sudah pasti. charger ya seperti ini. Dan kabel colokannya. Dan juga batai. Baterai dan memory card umumnya. Tapi kadang-kadang ya tergantung juga kalian beli di mana sih. Ada yang jual perlengkap seperti ini. Ada juga yang hanya body, kalau dibilang full set, body, lensa, terus baterai sama tas biasanya. Dan itu harganya bervariasi tergantung di mana kalian membeli. Dan sekarang saya akan memberikan bocoran dari mana saya bisa mendapatkan kamera DSLR bekas Canon EOS 550D dengan harga Rp 800.000 saja. Jadi sebelumnya, saya ingin kasih tahu tolong kapannya dulu saya dapat kamera full set ya. Body, lensa, lalu charger. Dan juga saya dapat dua baterai. Jadi ada baterai yang sudah saya pasang di sini. Saya pasang di sini. Dapat cadangannya dua, satu. Di sini baterainya kapasitas 1120 mAh type LP-E8. Lalu saya dapat tiga memory card. Satu lagi sudah terpasang di sini 32GB. Di sini ada cadangannya 8GB dan 8GB. Sebuahnya kelas 10. Lalu saya dapat tas. tasnya juga masih kondisinya masih oke, masih bagus. Dan juga dapat kain lamp. Ini di mana saya bisa dapat harga Rp 800.000. Jadi saya mau kasih tahu ya. Jadi saya tidak mencari di marketplace toko oran atau toko ijo. Tapi saya cari di Facebook marketplace ya. Kalau kalian yang sudah subscribe channel ini dan sering nonton channel saya pasti tahu kalau saya tuh sering belanja barang-barang bekas itu di Facebook marketplace. Karena kenapa? Karena di sana tuh harganya lebih murah. Bisa kita tawar dan bersaing gitu. Dan memang Facebook itu kan kalau di zaman sekarang ini banyak lebih dikenal itu dipakai oleh kaum boomer ya. Orang-orang tua gitu buat gibah buat gibahin pemerintah lah buat neluh. Nah, tapi kalau gue kalau saya sendiri sih lebih memanfaat memanfaatkan Facebook untuk tempat mencari barang rongsok gitu. Buat mencari barang-barang bekas untuk saya beli dan bisa saya jual lagi atau saya pakai sendiri. Seperti contohnya kamera ini. Jadi kalau dulu kalian sempat nonton konten saya saya belanja beli sepeda lipat atau ini kurang lebih sama caranya. Jadi saya berburu di marketplace Facebook. Di situ kebetulan saya melihat kalau saya cari kamera DSLR bekas dan muncullah sebuah islan dari seseorang gitu dan dia jual kamera ini dengan dia buka harga waktu itu 1.750.000 Terus mungkin karena nggak laku-laku dituruh dengan jadi 1.500.000 terus saya langsung cek ke penjualnya saya tawar di angka 700.000 tapi saya minta kameranya aja tanpa tas jadi dengan harapan supaya bisa di-corting harganya jadi setengah harga dari 1.500.000 jadi 700.000 kan jauh ya lumayan itu sebenarnya saya nanti tulis aja sih saya tawar segitu tapi kata si penjualnya 1.000.000 semuanya om saya lepas gitu wah udah kalau 1.000.000 masih kemahalan menurut saya jadi saya tawar lagi yaudah 800.000 deh langsung COD terus dia nanya real nggak nih serius nggak nih serius kalau misalnya kameranya lancar jaya ya ayo ketemuan 800.000 dan akhirnya deal ternyata 800.000 nah terus akhirnya deal ketemu COD yang saya cek seperti tadi ya cara-caranya yang kecok akhirnya transasi langsung dari situ nah tapi ini kenapa saya bisa dapat harga di 800.000 itu kembali lagi ke bagaimana kalian dealing ya bagaimana kalian juga bertemu dengan konsul apa penjualnya tuh orang yang tipe kayak gini ada 2 tipe sih yang sejauh selama saya berbelanja di Facebook Marketplace yang pertama itu kalian harus cari orang yang BU atau orang yang lagi butuh uang banget untuk jual barang jadi kalau misalnya dia jual kamera dan memang lagi butuh banget uang ke PPK itu waktu butuhkan sekolah atau kebutuhan keluarganya itu tuh bisa tuh kalian tawar-tawar sampai harganya di bawah harga pasaran nah itu pertama ya cari seller yang sedang beku itu pasti cepat gampang tawarnya dan yang kedua kalian cari yang memang seller yang lagi yang emang orang kaya gitu dan dia emang kaya gak mau numpuk barang dan pengen udah dilepas aja secepatnya nih barang supaya gak menuh-menuhin kamarnya mungkin nah ini yang terjadi dengan barang ini jadi si penjual ini tuh kalau saya lihat dia tuh orangnya cukup berada ya karena kecucik COD-an juga dia pake motor trail dan ya terlihat lah ini orang ya orang berada gitu dan saya tanya kenapa dijual kameranya masih bagus dia bilang oh eh saya udah butuh yang baru dan dia lagi nyari GoPro juga gitu kamera yang sekian itu berarti emang ya masuk akal kenapa dijual dari 1,5 saya tawar 800 langsung maul ya karena mungkin dia pengen cepat aja nih barang jangan sampai jadi sampah di rumahnya seperti itu nah jadi seperti itu teman-teman kalau kalian mau cari barang bekas lupa dan berkualitas itu saya sarankan sih mendingan beli di Facebook Marketplace ya emang harus agak sabar harus berburu mencari sampai ketemu barang-barang yang kira-cocok yang kira-kira cocok terus yaudah tuh ajak ketemuan COD dengan cara yang seperti tadi dan kalian bisa memilih typical seller itu yang dua tadi antara yang BU butuh uang atau yang memang orang kaya gitu yang udah gak pengen ada barang numpuk barang rosok di rumahnya seperti itu baiklah saya rata segitu dulu untuk video kali ini semoga tipsnya bisa berguna buat kalian yang sedang mencari kamera bekas ya dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe Bungton CTV serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari Bungton CTV terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya thanks for watching sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax